Baik, kita beralih ke informasi lain, Pak Bersas, sejumlah toko emas di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ramai di serbu warga yang ingin menjual perhiasan emasnya. Selain stok uang yang menipis selebaran, hasil penjualan juga dipersiapkan untuk biaya masuk sekolah sang adag. Beginilah suasana sejumlah toko emas di pasar tradisional kota Bojonegoro. Meski baru dibuka, namun puluhan warga langsung memadati toko emas guna menjual perhiasannya. Sejumlah warga mengaku terpaksa menjual perhiasan. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, lantaran uang yang menipis usai lebaran, hasil penjualan juga dipersiapkan untuk kebutuhan biaya masuk sekolah anaknya, meski mereka harus mengalami kerugian sebesar 10% dari harga beli. Jual apa beli? Jual, jual. Jual untuk kebutuhan, Pak ya? Ini berapa gram emas yang dijual? Dua gram, ya? Dibeli berapa, Pak? Dua. Sementara salah satu pemilik toko emas mengatakan sekitar 80% warga yang datang ke tokonya untuk menjual perhiasan. Setelah lebaran yang rame orang jual, Mas. Membalikan. Trendnya dari tahun mesti sama, apalagi ini nanti barengan sama masuk sekolah. Pasti lebih banyak yang jual ini. Biasa sampai berapa persen, Om, yang jual, Om, yang pas kalabaran itu? Kalau perbandingannya, ya mungkin jadi 80-20% Mas. 80% orang jual, 20% orang beli. Harga emas saat ini berkisar Rp590.000 untuk emas burni. Sementara untuk kandungan emas 40% seharga Rp200 hingga Rp250.000 per gramnya. Rambainya harga yang menjual perhiasan emas ini diperkirakan berlangsung hingga sepekan ke depan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedy Mahdi, Ainews, Melaporkan.